Sebuah rumah makan di Kabupaten Gerobokan menyajikan olahan daging igas sapi, yakni tongseng rempah igas sapi. Suasana semakin nyaman saat menyantap menu di tengah kolam, sambil menikmati sensasi terapi ikan. Ruah makan kampung sawah di arah persawahan desa Kerangan, Herjo, Toroh, Gerobokan menjadi tempat liburan alternatif bersama keluarga. Selain lokasi sejuk dan asri, rumah makan ini menyajikan menu istimewa tongseng rempah igas sapi yang menjadi daya tarik para pengunjung. Memiliki rasa perpaduan gurih, manis, dan pedas, racikan bumbu rempah khas rumah makan ini, tongseng igas sapi mengundang selera makan. Tekstur daging igas sapi terasa ampuk dan kenyal saat menyentuh lidah. Rahasia agar daging empuk dan bumbu merasuk ke tulang, daging tulang iga diriram dalam bumbu beberapa jam dan kemudian baru dimasak. Selain menyediakan menu tongseng rempah igas sapi, pengelola rumah makan menyediakan menu ikan terbang, saus tiram, pedas, dan manis. Di sini saya menikmati ikan terbang. Nah, ikan terbang di sini sangat recommended karena harganya tergangkau dan rasanya enak sekali. Ada gurih-gurihnya, ada manis, dan ada pedasnya. Nah, yang suka pedas bisa cobain ini. Nah, di sini juga kita bisa menikmati makan dengan terapi. Pengelola rumah makan menyediakan menu tongseng rempah igas sapi serta ikan terbang saus tiram sejak sebulan lalu, dan kini banyak peminatnya. Selain menyediakan menu tongseng rempah igas sapi dan ikan terbang saus tiram, pengelola rumah makan menyediakan wahana terapi ikan. Masakan yang spesial di sini adalah ada iga tongseng. Yang membedakan iga tongseng dengan yang lain, yang pasnya dengan rasanya yang sangat khas dengan KSK sendiri, yang ada bumbunya yang sangat kental, gurih, pedas, dan manis, sehingga membuat lidah kita itu terasat bergetar untuk merasakan lezatnya dari olahan iga KSK. Pengelola rumah makan juga menyediakan spot foto dengan suasana hamparan sawah yang indah dengan semiliran sejuk. Pengunjung anak-anak juga disediakan wahana kolam renang untuk sekedar bermain air dan berenang. Dari Grup Kartu Sama Nusantara, Ainews melaporkan.